Dibawah pengaruh minuman keras, seorang pemuda berupa jadi buas! Wih, ada motor tuh. Begala aja kali ya? Wih, cewek! Tidak sempatlah. Berhenti! Taktik alat cegatan berhasil melumpuhkan korban. Tolong! Tolong! Di tengah kegelapan pelaku leluasa mencekik korban. Lantas memperkosa jenazahnya kemudian. Kerengan apa yang terjadi? Inilah Raja Pati. Keluarga, tik-kere, tik-kere, ikan-kere, 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 ikan-kere. Lampu-webens-erholus-erholus-erhalus-erhalus-erhalus. Mereka akan melakukan pengambilan leluk-erhalus. Keren-kere, ikan-kere, ikan-kere, ikan-kere. Hari yang indah di desa Parigi, Cikande Serang. Aktivitas warga pun mulai sibuk berlalu lalang. Sayur, sayur. Sayur, bu. Sayur. Sayur, sayur. Sayur, sini. Sayur, sayur. Sayur, sayur. Sayur, bu. Oh iya, sayur. Sampai pagi nih, bu Haji. Sampai pagi. Mau masak apa hari ini? Kayaknya belum tahu deh, emang bawa apa hari ini? Ini bawa terok, ini tuh sayur, jagung, ikan asin. Ada ikan asin juga ya? Ya udah, terok aja aku maunya ya. Terok? Sama sawi. Teroknya boleh tuh. Terok berapa? Mau dicabain, dua aja. Dua aja. Sawi jangan lupa. Ikan asin. Iya, ikan asin. Nih cukup. Cukup deh. Ini berapa nih semuanya? 10 ribu aja. 10 ribu ya? Iya. Oh yaudah deh. Makasih ya, Baji. Besok sini lagi ya. Iya, Baji. Saya duluan ya. Iya, iya. Hati. Sayur, sayur. 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 Walau kecepatan Cikande dikenal sebagai sentra industri, tapi sebagian warga desa Parigi masih bertani. Bekerja keras dari pagi saban hari. Namun tidak semua mau bekerja keras. Ada beberapa yang cukup malas. Mereka malah tertidur pulas. Saung petani pun dijadikan markas. Di Saung ini mereka pesta minuman keras pula. Karena lokasinya jauh dari pemukiman warga. Kebanyakan para pemuda rata-rata 25 tahun usia mereka. Tidurnya kayak anak kecil ya. Salah satunya, Aris namanya seorang pekerja serabutan yang gemar mabuk-mabukan. Iya, bersama sejumlah teman. Ah, pusing banget. Gara-gara semalam. Tuaknya kebanyakan apa? Aris memang bukanlah teladan, apalagi pria idaman. Bahkan ia diam-diam, Aris menyembunyikan satu kelainan. Yakni gemar mencuri celana dalam wanita untuk memuaskan hasrat seksual yang terbandam. Enak banget. Inilah cuplikan kehidupan warga desa Parigi. Jauh sebelum tragedi terjadi. Walau hari masih petang, tapi beberapa pemuda desa Parigi sudah bersenang-senang. Mereka berpesta minuman keras jenis tuak. Hura-hura ala kadarnya sambil bersorak. Malam semakin larut. Kesadaran mereka pun semakin hanyut. Ketika air tuak melimpa tak pernah surut. Selalu ada botol baru yang terus disambut. Hingga tetes tuak terakhir. Setelah 12 jam pesta akhirnya berakhir. Mereka tergabar. Mabuk berat hingga jelang fajar. Pusat cekat gigi dok. Aris, steady. Kalian kok mabuk Mirs? Nggak ngajak-ajak ke aku gimana? Saudi. Maaf bosku. Namanya juga rencana dadakan. Nggak ada di skenario bos. Aduh... Tenang, D. Lain kali. Kita pasti ajak kamu. Pasti itu. Yaudah, kalian temani aku. Nambah, kita beli lagi. Oke? Oke? Saudi. Nggak ada sejarahnya lapo tuak. Jam segini masih buka, Saudi. Hei, sebentar, Riz. Kalau ada rezeki itu, jangan ditolak gitu dong. Tenang, aku temani. Ada aku. Jangan khawatir. Aku kenal sama Lae. Si pemilik lapo tuak. Yaudah. Kita berangkat. Beli. Gas. Ayo. Keraslah. Ayo. 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 Tergiur ajakan Saudi. Aris dan Teddy menyanggupi. Hei, jenggot. Itu tempat ya. Hei. Ah. Ah. Wah, wotah bisini. Ya. Mereka. Eh, wotah. Nah, wotah. Nah, wotah. Nah, wotah. Berhenti! Berhenti! Bisa ga sih bawa motor? Jangan kenang sapi kan banyak lubang. Lagian kalian ini sih. Udah mabok ngajak-ngajak lagi. Eh, ga ada urusan. Pergi kau. Selahulah, masak pakai moz. Pergi! Ted, kau temen naik gua? Ayo. Biarkan dia mabok kita tinggal. Apa aku bilang? Pergi! Kan udah aku bilang, ga ada yang jual lapu tua kemalam dan segini. Ah, nyusahin orang aja. Lantaran seorang diri, Aris hilang penguasaan diri. Karena mabok, emosinya campur raduk. Diperparah oleh pikirannya kalut, ide jahat pun menyelinap masuk. Ketika tiba-tiba muncul surat lampu pengendara motor wanita, seorang penjual sayur keliling bernama Marsha. ada motor tuh. Begala aja kali ya. Capek jalan mulu. Cewek! Berhenti! Abang siapa bang? 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 Turun! Turun! Bang anak saya banyak bang, tolong bang, jangan! Diam! Ayo ikut! Tolong! Tolong! Diam! Diam! Marsha tak berdaya, Aris menyekapnya sekuat tenaga. Dalam sekejap saja, Aris menjekik Marsha, hingga nafas terakhirnya. Celaka! Reknatya! Aris malah melompiaskan nafsu syawatnya dengan menyetepuhi jenazah Marsha. Reknatya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Eh, bangun, bangun. Pagi-pagi udah tidur di rumah orang. Jangan-jangan kamu mau maling ya? Siapa yang mau maling sih, Mak? Orangnya saya habis bunuh orang. Astagfirullahaladzim. Kamu bunuh siapa? Mana saya kenal, Mak? Nah, no, mayatnya di sana, no. Udah keselokan. Udah deh. Mak, gak usah banyak tanya. Mending, Mak, masuk. Saya numpang istirahat bentar ya, Mak. Udah deh, Mak. Aduh, tua abawel banget deh. Oh, Bing. Cepat kemari ya, Bing. Ada apa, Mak? Ada orang mabok di teras, Mak, Bing. Dia katanya habis bunuh orang. Baik, Mak. Obing segera datang, Mak. Ya, cepat ya. Kemari ya, Bing. Ya, Mak. Tunggu, Mak. Setelah marsasi penjual sayur keliling, berikutnya Rasma yang mengalami situasi genting. Akankah anak Rasma yang bernama Obing tiba tepat waktu? Atau malah menjadi korban kedua aksi keji si pemuda bernafsu? Hingga matahari terik sempurna, Rasma masih terjebak di dalam rumah. Sementara Aris bergeming tidur di teras depan rumahnya. Hampir setengah jam lamanya, Obing tak kunjung datang jua. Kamu, Ris. Katanya tadi nggak mau ke sini. Pas kita ketemu. Ris, bangun, Ris. 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 Ris, bangun, Ris. Aris, Ted. Ris, ayo bangun. Ris. Kata Mak, Aris habis bunuh orang, Ted. Ris, ayo bangun, Ris. Ris, kalau nggak bangun, udah, ambil air aja. Kita guyur. Ayo. Udah, udah, ambil. Ted. Ayo. Kamu abis bunuh orang ya? Ngomong! Ayo ngomong! Riz! Terus ngapain kamu kesini? Udah pergi aja! Jangan bawa-bawa sama saya! Udah, udah, udah! Eh! Ngomong! Cari gara-gara aja kamu! Bangun, bangun, Riz! Udah bangun! Udah, udah, udah! Mendingan kamu pergi aja! Eh! Ada-ada aja sih, Aris! Udah, Mak! Mak tenang, Mak! Udah, udah gak ada! Sabar ya, Mak! Tak lama setelah Aris meninggalkan rumah Rasma, warga desa berhamburan keluar rumah ketika tersebar kabar ditemukan sesok jenazah wanita di selokan sawah. Untungnya, warga desa Parike mengenali jenazah yang diyakini bernama Marsha. Penemuan jenazah berawal dari kecurigaan seorang warga yang menemukan sepeda motor korban terlantar di tempat kejadian perkara. Hingga kemudian menemukan jenazah. Ketika Polres Serang menyelidiki perkara, identitas pelaku bisa cepat terungkap pula. Perketemuan barang bukti berupa sepasang sandal yang tertinggal di tempat kejadian perkara yang diduga kuat milik tersangka. Setelah menjadi buron selama tiga hari, lokasi persembunyian Aris akhirnya diketahui oleh polisi. Yakni di kawasan sebuah pabrik bangunan portable di desa Bakung, Cikandi Serang. Aris pun tak berkutik, ia langsung mengakui segala perbuatannya kepada penyidik. Motifnya, karena terdorong oleh hawa nafsu semata. Polisi mencerat tersangka Aris bin Manaf menggunakan pasal pembunuhan kitab undang-undang hukum pidana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sehingga cerita, Aris bin Manaf duduk di kursi terdakwa di pengadilan negeri Serangjoa. Hingga puncaknya, seperti ditutup oleh jaksa Majelis Hakim menjatuhkan fonis bahwa Aris terbukti bersalah. Sehingga diganjar maksimal hukuman pidana 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!